Gen B Di sini saya akan menjelaskan apa apa saja akan Indonesia di gerakan non-block Apa sih gen B itu? Gebakan non-block atau gen B dalam bahasa inggris Non-Aligned Movement Of NAM adalah suatu organisasi internasional yang terdiri lebih dari suatu senegara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan manapun. Berakhirnya Perang Dunia Kedua, muncul dua negara adidaya yaitu Amerika Serikat Blok Barat dan Uni Soviet Blok Timur, yang efeknya tersebut menciptakan sebuah perang dingin yang membuat setiap negara memilih kawan dan juga lawan. Indonesia menentukan sistem politik luar negeri biopresaktif, yang ternyata juga sesuai dengan sikap negara-negara yang sedang berkembang lainnya. Lalu, mereka sepakat untuk membentuk suatu kelompok barat yang netral yang tidak memilih pada Blok Barat maupun Blok Timur. Terdapat empat faktor-faktor. Yang pertama, munculnya dua blok. Yang kedua, adanya kecemasan negara-negara yang bermerdekat. Yang ketiga, ditandatanganinya dokumen Bioning pada tahun 1956. Dan yang keempat, adanya krisis Kuba pada tahun 1981. Tujuannya adalah, yang pertama, mendukung berbagai perjuangan. Yang kedua, sebagai wadah perjuangan negara yang sedang berkembang. Yang ketiga, mengenai ketegangan antara kedua blok. Dan yang keempat, tidak membenarkan penyelesaian sekitar dengan kekerasan senjata. Terdapat lima pendiri GNB. Yang pertama adalah Soekarno dari Indonesia. Yang kedua adalah Pandit, Jawa Halal Nehu dari India. Yang ketiga, ada Kuame, Rumah dari Ghana. Yang keempat, ada Gamar, Abdul Nasser dari Mesir. Dan yang kelima adalah Gorsif, Jorostito dari Yugoslavia. Peruan aktif Indonesia di GNB. Yang pertama, Presiden Soekarno berperuan aktif dalam mendirikan GNB. Dan pada 1991, Indonesia menjadi pemimpin GNB. Dan yang kedua, Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi ke-10 GNB di Jakarta.